Halo semuanya, kembali lagi dalam rekomendasi game Android terbaik dari Tech in Asia. Apa saja game bulan Oktober lalu yang wajib untuk kamu mainkan sekarang juga? Langsung saja simak daftar berikut ini. FIFA Mobile, menyajikan pengalaman sepak bola yang kasual dan menyenangkan. Bangun dan atur timmu sendiri, kemudian bertandinglah melawan tim lain dalam berbagai liga dan kompetisi bergensi. Terdapat juga mode unik bernama Attack Mode, yaitu mode PvP dengan sistem pertandingan turn-based. Kini FIFA Mobile tersedia secara global dan bisa kamu dapatkan di iOS, Android maupun Windows Phone. Dengan lebih dari 30 liga, 650 tim berlisensi, serta 17 ribu pemain sungguhan, FIFA Mobile adalah hiburan portable wajib untuk para penggila bola. Witch Spring 2 merupakan salah satu game Android terbaik yang tak boleh dilewatkan penggemaran RPG. Kamu bermain sebagai Luna, gadis muda yang baru memulai petualangannya untuk menjadi seorang penyihir terkuat di seluruh dunia. Game ini menggabungkan elemen RPG turn-based dengan petualangan yang dikemas layaknya Heartless Moon. Selain bertarung, kamu akan disibukkan dengan aktivitas sampingan lainnya, mulai dari menjinakkan monster, menambang, mengumpulkan tanaman, crafting, dan merapal mantra sihir baru untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Plants vs Zombies kembali lagi di platform mobile dengan iterasi terbaru. Perseteruan antar para tanaman dengan para zombie ini cukup berbeda dari berbagai iterasi sebelumnya, karena Plants vs Zombies Heroes mengusung gameplay card battle mirip dengan Hearthstone. Kamu dapat memilih untuk bergabung dengan vaksi tanaman atau zombie dalam menyelesaikan misi single player. Kamu juga bisa menghadapi pemain lain melalui fitur PvP online. Kemenanganmu dalam setiap pertarungan sangat bergantung pada strategi dan kelihayaanmu membaca taktik lawan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Don't Start Pocket Edition hadir juga secara resmi di perangkat Android. Game survival yang sebelumnya pernah rilis di PC dan konsol ini akan menghadirkan gameplay bertahan hidup di alam liar yang penuh bahaya. Kamu akan mengumpulkan berbagai sumber daya untuk membuat perlengkapan hingga senjata demi mempertahankan diri dari serangan mahluk liar. Kamu juga dituntut untuk mencari makanan kalau kamu ingin masih tetap hidup tentunya. Dengan gabungan elemen roguelike, dengan gameplay survival yang menantang, Don't Starve adalah salah satu game yang sebaiknya kamu coba sekarang juga. Mini Metro adalah sebuah game dengan konsep unik tentang menyusun rute transportasi umum untuk mengantar para komuter sampai di tujuan masing-masing. Tapi, jangan tertipu dengan tampilan minimalisnya. Game ini akan menantamu untuk melakukan perencanaan yang makin rumit seiring dengan progres permainan. Sebelum dirilis di platform mobile, Mini Metro juga terjual sebanyak ratusan ribu kopi sejak dirilis di PC pada tahun 2014 silam. Dinosaur Polo Club selaku developer juga berhasil meraih berbagai prestasi bergensi berkat game ini. Diangkat dari seri animasi web berjudul sama, Dan The Man menghadirkan gameplay side-scroller action yang seru layaknya Contra atau Metal Slug. Kamu akan berperan sebagai Dan yang berusaha menyelamatkan kekasihnya yang diculik oleh organisasi jahat. Nantinya kamu tidak akan berhadapan dengan kroco-kroco biasa saja, tapi kamu juga akan berhadapan dengan boss yang berbentuk robot raksasa. Pertempuran dijamin akan semakin greget, karena kamu akan menghadapi mereka semua dengan tangan kosong. Berani terima tantangan ini? Dengan menghadirkan gameplay turn-based RPG, game terbaru dari Netmarble ini tidak hanya menawarkan permainan strategi yang seru, tapi juga membawakan tema perasa sejarah yang belum pernah kamu temukan dalam RPG mobile sebelumnya. Sebagai seorang pemburu dari zaman dinosaurus, kamu akan diajak berburu monster dan mengoleksi aneka macam monster perubah kala yang akan menjadi binatang peliharaanmu. Grafis 3D-nya yang imut tidak akan mengurangi serunya permainan grinding tipikal RPG mobile yang ditawarkan Stone Age Begins. Bosan dengan game pinball biasa? Maka Pin Out adalah alternatif yang bisa kamu mainkan. Pin Out adalah sebuah inovasi untuk permainan pinball tradisional yang sangat mengagumkan. Alih-alih terkurung dalam satu meja pinball, game ini mengajakmu terjun ke dalam aksi menyerupai endless runner lewat lintasan pinball yang saling terhubung. Developer Mediocre mengemas pinout dengan menawan lewat tema berjuansa futuristis. Kamu dapat menikmati grafis penuh efek lampu neon, serta musik elektronik yang terdengar sangat pas dengan tema game secara keseluruhan. Lewat Flappy Golf 2, Noodle Cake kembali membawakan permainan golf yang gila. Game golf yang mengebrak ini hadir dengan beragam peningkatan baru, mulai dari tampilan grafis yang lebih tajam, hingga dukungan fungsi online multiplayer, hingga 5 pemain sekaligus. Berbagai hal yang ada di Flappy Golf sebelumnya masih dipertahankan kembali oleh Noodle Cake, kembangan mengontrol bola yang terbang limbung layaknya karakter dalam Flappy Bird, menerbangkannya melewati level yang tersusun aneh, dan memasukkannya ke dalam lubang di bagian akhir level. Sederhana, tapi dijamin seru. Dua jagoan, dua cerita, dua gaya bertaruh, dan satu aksi hack and slash yang seru. Itulah yang dijanjikan oleh Studio HG lewat Smashing the Battle. Game yang telah dirilis terlebih dahulu di PC pada Mei 2016 lalu ini menghadirkan dua karakter protagonis wanita yang berusaha meredam kekacauan akibat ulah robot-robot mahal fungsi. Setiap karakter memiliki kemampuan spesial yang unik, serta sederhana kostum khusus yang memberikan tambahan kekuatan berbeda-beda. Dengan grafis 3D dan animasi yang halus, Smashing the Battle dapat menjadi pilihan hiburan bagi kamu yang menyukai game action. Dan itulah beberapa game Android terbaik dari bulan Oktober lalu yang bisa kamu mainkan sekarang juga. Kamu punya rekomendasi lain? Sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.